Halo guys, welcome back to my channel again Oke, jadi kali ini saya bermain game Ultraman Legend of Heroes lagi Dan kali ini saya akan membuat squad unik lagi Nah, jadi banyak sekali dari kalian yang ingin merekomendasikan Atau menyarankan saya untuk menggunakan squad air Jadi itu banyak banget Bang, buat squad air Bang, bikin squad air Pokoknya saking banyaknya disini saya akan membuat squad air sekarang Nah, jadi ini saya sebelumnya sudah pakai squad pedang Disini saya akan ubah Nah, kalau tidak salah itu squad air Ultraman Blue Jadi saya akan masukkan Ultraman Blue untuk menjadi leadernya Terus disini ada yang bilang kalau Ultraman Dina Ini yang skinnya yaitu air juga termasuk Tapi disini saya sudah mengetes skillnya Tapi tidak ada air-airnya ya Elemennya tapi yang pasti warnanya biru Tapi oke lah kita akan masukkan si Ultraman Dina Ke dalam squad air Terus selanjutnya disini yang tentunya pasti Si Maga Japa Ya, ini adalah elemen air ya guys Si Maga Japa Jadi saya masukkan si Maga Japa ke dalam squad air Oke, inilah squad air yang kalian inginkan Tapi ada yang ingin saya menggunakan Ultraman Legend ya Untuk masuk ke dalam squad air Tapi itu terlalu nggak nyambung Oke lah disini kita pakai squad ini aja Dan disini saya akan coba buat lawan si Belial Oke, ini dia upload Nah, ini dia end of the world Jadi kita akan tes squad air ini Apakah bisa atau tidak Oh iya, saya lupa mengatur equipmentnya guys Oke, jadi sekarang saya akan mengatur equipmentnya dulu Oke, jadi sekarang saya sudah selesai mengatur equipmentnya Dan disini mendapat power yaitu 100 Eh, bukannya 1.082.000 Wah, ini kecil banget sih Tapi kita akan coba ya Buat lawan si Belial Kalau emang tidak bisa lawan si Belial Kita akan coba di story mode guys Jadi saya sudah lama banget Tidak main yang story mode ya Ini semoga aja masih mampu buat ngalahin si Belial guys Oke, squad air Ultraman Blue sebagai leader Dan ada Ultraman Dina Jadi saya juga belum pernah pakai Ultraman Dina yang ini ya Nah, jadi skill keempatnya si Blue Nggak kombinasi sama si Wah, anjir mati si Rosso Oke, kita pakai ini Maga Japa Ayo Maga Japa Nah, itu dia skill pertama si Maga Japa Wah, anjir ini lemah banget guys Oke, itu dia elemen airnya Busaran air Nah, dia sekarang saya pakai Ultraman Dina Ini semoga bisa menang ya Wuh, gila ini damage-nya si Dina gede juga Wah, gila Tapi Ini si Belial nggak ngotak Anjir Oke Dan kita akan coba buat Pakai Ultimate skill-nya Karena ini paling besar Wah, nggak bisa menang ini Oh, bisa menang ya Wah, anjir mati guys Tapi Si Belial udah mau mati tadi Wah, gila Saya kira bakal mampu ini Kita akan coba lagi ya Kita akan coba lagi Ini kayaknya bakal bisa ya Kita akan coba Oke Saya akan mencoba ini 3 kali Kalau emang 3 kali nggak bisa Berarti Squad ini belum kuat Buat ngalahin si Belial ya Oke, sekarang kita akan coba lagi Udah kalah ya Yang percobaan pertama Jadi Semoga ini bisa menang Kalau emang bisa menang Kita akan lanjut ke Story Mode Ayo Kita akan pakai ini dulu skill keempat Karena ini paling gede Damagenya Kita akan gede Si Daina Wah, ini Kita akan Wah, gila Langsung mati Injir Si Daina Ini si Blue juga Damagenya kurang banget Lebih besar si Daina guys Atau kita nanti Yang ketiga ini Kalau emang nggak bisa Kita akan coba Si Daina pakai Leader-nya ya Tapi nggak berpengaruh juga sih Ini si Belial emang Sulit buat di kalahin Oh, nggak kena kan Wah, gila Mati guys Oke, 2 kali percobaan Udah mati Dan kita akan coba lagi Ini yang ketiga kali ya Ini yang ketiga kali Semoga aja bisa Kita akan coba Si Daina pakai Leader-nya Semoga aja bisa ya Kalau emang tidak bisa Kita akan lanjut Ke story mode aja Story mode yang Yang pasti Kalau si Belial Tidak bisa Buat di kalahin Itu yang terakhir Lawan Elite Si Ultraman Zero Juga bakalan nggak bisa Kita akan coba Cari yang lain lagi Stake yang lain ya Mungkin lawan si Bebius Wah, gila Ultimate skill-nya Dibatalin Itu yang gede Damagenya Dan ternyata Udah mati guys Wah, gila Ini nggak kuat ya Ternyata Squad air Wah, nggak ngotak Ini si Belial ya Si Belial nggak ngotak Wih Itu squad api Masih bisa buat kalian Si Belial ya Ini squad air Sepertinya belum Kita akan tingkatin lagi Squad air Si Maga Japa itu Harus bitang 6 Dan si Rusu juga Eh, kok si Rusu Si Blue Kalah guys Jadi udah kalah ini Udah tidak kuat Buat Lawan si Belial ya Pakai squad air Wah, parah ini Power-nya padahal 1.082.000an Tapi kok Nggak bisa menang ya Oke lah Nggak apa-apa Kita akan coba Ini yang Story mode aja dulu guys Kita akan coba Yang story mode Yang Elite Dan tentunya Disini saya tidak akan Melawan si Ultraman Zero Mungkin disini Saya akan Melawan yang Api ya Disini yang api Si Glenfire Oke, kita akan Melawan si Glenfire Karena disini Saya menggunakan squad air Jadi sekarang Saya melawan si Glenfire Apakah squad ini Bakalan mampu Mengalahkan si Glenfire Atau tidak Oke, kita akan Beresin Segini ya Oke, kita pakai Ultimate Skill Ini Sepertinya bisa ya Kumbunya Sekalian saya bakal Review juga Skill-skillnya Si Ultraman Dina Dan si Maga Japa Ya, karena Itu belum ini Skill pertamanya Nah, itu skill pertamanya Skill kedua ini Oke, skill ketiga Wah, ini Skill keempat Nggak beda jauh Sama yang Nggak pakai skin Cuma efeknya doang Efeknya doang Ya, warna biru Oke, tinggal Satu Ini gede juga Damage Ultimate Skillnya Di Ultraman Dina Oke, selanjutnya Kita akan coba Si Maga Japa Ini skill kedua Pusaran angin Terus Skill pertama Skill ketiga Wah, ini kebanyakan Nyembur ya Skill keempat Nah, ini dia Ombak Ombak berbentuk Apa itu? Naga Kalau nggak salah ya Wah, anjir Nggak kuat ini Kita pakai si Rusu Aja ya Oke Ultraman Rusu Eh, kok Rusu Anjir Ultraman Blue Maaf-maaf guys Maaf Saya salah Nyebutin Anjir Keingat sama si Ultraman Rusu Terus Oke, mantep ini Ultraman Blue Kita akan lanjut Kita akan lanjut Buat Ini ya Uh, 19.000 Critical Damage Nah, ini dia Nggak Apa ya Nggak combo ya Nggak kombinasi Sama si Rusu Karena saya disini Di squad ini Nggak pakai si Rusu Kalau pakai Si Rusu Nanti dia bakal Bikin kombinasi gitu ya Skill kombinasi Oke Dan Wah ini Paling ngeselin ini Monster yang Nyelam-nyelam ini ya Yang bisa menyelam Oke, kita pakai Ultimate Skill Dan Ini sepertinya Motivnya udah Sedikit tebal Darahnya ya Oh ya Maaf Mungkin Suara saya kurang jelas Ya disini Karena saya Nggak pakai Mikrofon Atau Mik Oke, kita akan lanjut Iya Uh, anjir Gede juga Damagenya 56.000 Critical Damage Anjir Oke, udah Kerasa ini ya Tebalnya Tebal darah Musuhnya Kita kumpulin dulu Dan kita Ultimate Skill Untuk Kombonya disini Saya belum Ketemu ya Karena Ultraman ini Jarang banget Saya gunain Jadi Kombonya Belum Dapet ya Mungkin Disini Kita akan Pakai ini dulu Karena Ultimate Skill Nya sih Kalau Ini udah Kebuka Semuanya Kayak Si Ultraman Blue Ultimate Skill Nya kan Belum kebuka Jadi Saya nggak Tahu Ini Cocoknya Buat Dikumbu Sama Siapa Gak Ada Damage Kita Ganti Oh ya Ini Skill Ketiga Si Ultraman Blue Ternyata Ngeluarin Ombak Sama Seperti Si Maga Japa Tapi Ini Beda Versi Si Maga Japa Yaitu Ngeluarin Kayak Naga Gitu Ini Kemana Oke Kita Udah Diboss Lawan Glanfire Sekarang Ayo Kita Dibossi Dibossi Glanfire Ini Kita Pakai Ini Si Daina Oh ya Ultimate Skill Daina Ternyata Bisa Nge-freeze Musuhnya Oke Tinggal Dikit Ayo Ultraman Daina Kita Pakai Ultimate Skill Aduh Nggak Nggak Gini Nggak Sampai Keluarin Ultimate Skill Buat Ngalahin Oke Disini Total Waktu Yang Dihabiskan Melawan Si Glanfire Di Stake Ini Yaitu 4 Menit 11 Detik Ternyata Lama Juga Sipat Menit Biasanya Sih Kalau Tercepat Itu 2 Menit Kalau Pake Squad Utama Yang Pasti Ini Udah Udah Kuat Di Elite Jadi Udah Mantap Udah Bisa Tapi Di Stake Ini Saya Belum Tahu Di 6 Per 9 Saya Belum Tahu Karena Power Yaitu 1 Jutan 1 Juta 82 Jadi Kemungkinan Gak Bakalan Bisa Mungkin Di Atas 1 Juta 200 Bakalan Bisa Oke Mungkin Hanya Segini Dulu Ya Guys Di Video Kali Ini Karena Udah Ini Apa Namanya Udah Request Dari Kalian Udah Saya Pakai Yaitu Squad Air Tapi Disini Saya Mengubah Squad Sedikit Karena Ada Magajapa Jadi Sebelumnya Ada Si Ultraman Dijen Yang Pasti Udah Beres Ya Request Masuknya Kedalam Squad Air Jika Kalian Punya Squad Unik Lagi Di Komen Aja Nanti Kemungkinan Kedepan Saya Bakal Bikin Dan Saran Saran Ultraman Yang Ingin Saya Gunakan Atau Saran Challenge Guys Oke Yang Belum Subscribe Disubscribe Dulu Like Share Serta Comment Dan Jangan Lupa Support Channel Ini Agar Bisa Upload Setiap Hari Oke Terima Kasih Udah Menonton Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Guys